Intro Kesepakatan antara Presiden AS Joe Biden dengan Ketua DPR McCarthy terkait tambahan pagu utang ternyata tidak membuat semua pemangku kebijakan ikut menyetujuinya. Kelompok penentang penambahan pagu utang ini berasal dari anggota Partai Republik Saib Kanan. Salah satu tokoh dari Partai Republik, Ron DeSantis, menyebut penolakan ini terjadi karena masih adanya anggapan kenaikan pagu tidak akan merubah keadaan fiskal. Selain DeSantis, anggota Partai Republik lainnya, Chip Roy, juga menolak rencana penambahan pagu utang dan mengkritik kebijakan pemerintah saat ini. Itu bukanlah kesepakatan yang baik, sekitar 4 triliun USD utang saat dalam kondisi terbaik pembekuan pengeluaran selama 2 tahun dan tanpa reformasi kebijakan yang serius, hujar Chip Roy, anggota Partai Republik. Di tingkat Senat, ada Senat yang berasal dari Partai Republik yang menolak rencana tersebut, yaitu Senator Mike Lee. Dengan posisi Mike Lee yang merupakan Senator, akan membuat rencana Joe Biden dan McCarthy terwujud dalam pembungutan suara Parlemen. Tidak hanya dari Partai Republik, penolakan ini juga dari sejumlah anggota Partai Demokrat Raul Grijalva. Menurutnya, ada sejumlah hal dalam RUU penambahan pagu utang, terutama dalam hal bantuan pangan masyarakat miskin di AS. Hal ini akan membuat masyarakat semakin tertekan. Bahkan, RUU ini akan mengalihkan sebagian pendanaan dari Internal Revenue Service yang bertugas mengumpulkan pajak. Sejumlah tokoh memprediksi, RUU penambahan pagu utang ini akan disetujui oleh Kongres sebelum AS kehabisan uang untuk membayar tagihan.